Setelah resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang baru, Faryal Adiputra menyebut akan segera melakukan rapat konsolidasi di tubuh Dinas Pendidikan di awal masa jabatannya. Faryal Adiputra resmi menjadi orang nomor satu di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, usai dirinya dilantik dan diambil sumpah janji jabatan beserta 12 pejabat Eslon II lainnya, dilingkup Pemprov Jambi oleh Gubernur Al-Haris. Pada Senin 22 November 2021 lalu, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi. Untuk diketahui, posisi Kepala Dinas sebelumnya diisi oleh Bukri selaku pelaksana tugas dan kini telah resmi berganti oleh Faryal Adiputra yang dipercaya oleh Gubernur Jambi untuk melangani sektor dunia pendidikan di Provinsi Jambi, guna mengoptimalkan visi misi Jambi mantap lima tahun ke depan. Mantan Kadis Hup Provinsi Jambi ini juga pernah menjabat sebagai Kadis PUK Bupaten Moro Jambi dan PJS Bupati Tanjung Jambung Timur. Faryal mengatakan di awal masa jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan, terlebih dahulu akan mengevaluasi terkait postur anggaran seperti apa ke depannya dan juga akan mengevaluasi kekurangannya dan kekuatannya, di mana dan akan dikaji lebih dalam lagi. Lebih lanjut, dalam upaya mengoptimalkan program-program kerja Jambi Mantap, dirinya juga akan melakukan rapat konsolidasi di tubuh Dinas Pendidikan dengan seluruh jajarannya. Selain itu, permasalahan yang kerap terjadi seperti PPDB, diakui Faryal memang menjadi perhatiannya, agar tidak menjadi sorotan di kemudian hari, terhusus lagi permasalahan gaji pada tenaga honor pada Dinas Pendidikan yang tersebar di Kabupaten Kota yang kemudian akan dibenahi. Faryal menegaskan bahwa tidak menginginkan lagi ada guru honor yang gajinya baru dibayarkan 4 bulan sekali. Di Dinas Pendidikan, rakyat awal ini saya akan mengevaluasi dulu terkait dengan kos penangkaran seperti apa ke depan, kemudian juga saya akan mengevaluasi juga kelemahan di mana, kekurangan di mana, kekuatan kita ada di mana. Tuh kajian dulu, artinya untuk di awal ini saya akan mengkaji ke dalam dulu ya, saya konsultasi ke dalam dulu seperti apa, kemudian kita akan membawakan perjalanan dan perwajanan yang ke depan ini. Rian Cancan, JAK TV, melaporkan.